Intro Kembali belajar bersama Bu An Kali ini Bu An akan membahas materi matematika Tugas proyek anak-anak Belajar menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat Dengan bermain kokalan atau koin kawan dan lawan Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 6 Dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6 Ini ada di halaman 29 sampai dengan 30 Ini materi bab 1 bilangan bulat anak-anak Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini Tugas proyek anak-anak Belajar menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat Dengan bermain kokalan Atau koin kawan dan lawan Tujuan permainan adalah Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat Petunjuknya, sebelum permainan dilakukan Terlebih dahulu disepakati aturan penggunaan kokalan Yaitu koin kawan dan lawan Lakukan langkah-langkah berikut Yang pertama, carilah pasangan sebanggungu dalam bermain kokalan Yang kedua, tentukan bagian pasangan yang menjadi kawan Atau yang membawa koin bertanda positif Dan lawan yang membawa koin bertanda negatif Yang ketiga, tentukan operasi bilangan bulat yang akan diselesaikan Yang keempat, lakukan diskusi dan kerjasama dengan pasangan main Untuk menjawab operasi bilangan bulat Melalui peragaan koin Baik anak-anak, ibu bacakan terlebih dahulu peraturannya Di sini nih, tanda positif Artinya positif berwarna putih Di sini ada koin yang negatif Ini berwarna biru anak-anak Kalau positif digabung dengan negatif Dengan diberi tanda di sini anak-anak Ini sama dengan 0 Satu koin positif dan satu koin negatif Jika digabungkan akan bersifat netral atau bernilai 0 Ini untuk peraturan pengurangan Jika koin yang akan diambil tidak ada Maka tambahkan sepasangan koin positif dan negatif Hingga koin yang akan diambil ada Baik, ibu bahas contohnya anak-anak Mintalah dari pasangan lain untuk memberi soal operasi bilangan bulat Kerjakan dengan teliti di buku tulismu Yang pertama, ini soal penjumlahan anak-anak 3 ditambah dengan 4 Berarti di sini Positif, 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 positif 3 Ditambah dengan positif 4 1, 2, 3, 4 Jadi hasilnya adalah positif Semuanya positif anak-anak Hasilnya adalah positif 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti 3 ditambah 4 Sama dengan 7 Karena di sini bernilai positif Maka 7 di sini juga bernilai positif Soal nomor 2 anak-anak 3 ditambah negatif 4 Sama dengan titik-titik Baik, di sini positif 3 anak-anak Ini ibu tulis di sini Berarti bertanda positif ada 3 3, 1, 2, selanjutnya 3 Selanjutnya ditambah dengan negatif 4 Berarti ditambah yang bertanda negatif ada 4 1, 2, 3, 4 Ada 4 yang bertanda negatif anak-anak Selanjutnya di sini Ini positif dengan negatif Ini kita gabungkan Ini positif dengan negatif Kita gabungkan bernilai 0 anak-anak Positif dengan negatif lagi Ini kita gabungkan bernilai 0 Positif dan negatif Ini kita gabungkan bernilai 0 Yang bersisa adalah 1 koin yang bertanda negatif Ibu beri tanda panah di sini Ini hasil akhirnya adalah 1 koin bertanda negatif Ini artinya 3 ditambah negatif 4 Sama dengan di sini negatif 1 anak-anak Ibu tulis di sini negatif 1 Soal nomor 3 Negatif 3 ditambah dengan 4 Sama dengan titik-titik Ibu tulis di sini negatif 4 Negatif 3 anak-anak Ibu tulis negatif 3 Berarti 1 2 3 Di sini Selanjutnya Ditambah positif 4 Berarti kita tambah 4 positif di sini 1 2 3 4 Di sini Kita tambahkan Selanjutnya Negatif dengan positif Ini kita gabungkan Ini bernilai netral atau 0 Ini juga kita gabungkan Anak-anak Di sini Ini juga 0 nilainya Negatif dengan positif di sini Ini kita gabungkan Nilainya juga 0 Hasil akhirnya yang bersisa adalah positif 1 Ibu panah di sini Ini ada positif 1 Berarti Negatif 3 ditambah 4 Sama dengan 1 1 positif di sini Selanjutnya Negatif 3 ditambah dengan negatif 4 Sama dengan titik-titik Ibu tulis di sini Negatif 3 Berarti 1 2 3 Ditambah dengan negatif 4 Berarti di sini 1 2 3 4 Semuanya bertanda negatif Kalau kita jembahkan Ini hasil akhirnya adalah Bertanda negatif Ada 7 Anak-anak 1 2 3 4 5 6 7 Di sini kita tulis 1 2 3 4 5 6 7 Berarti Negatif 3 Ditambah dengan negatif 4 Sama dengan Negatif 7 Lanjut ke soal pengurangan Anak-anak 3 Dikurang 4 Sama dengan Titik-titik Baik Di sini Positif 3 Dibuat Positif 3 1 2 3 Positif Dikurang 4 Ini artinya Diambil Positif 4 Diambil yang bertanda Positif 4 Sedangkan yang tersedia Ada 3 Maka kita harus Menambahkan lagi 1 Positif di sini Karena ini Tambahan Anak-anak Harus dinetrakan Dengan tanda negatif Sehingga Kalau digabungkan Nilainya adalah 0 Selanjutnya Kita ambil yang Positif Ada 4 Ini kita ambil 4 Di sini Tanda positifnya Hasil akhirnya adalah Tanda negatif Jumlahnya ada 1 Sehingga 3 3 dikurang 4 3 dikurang 4 Sama dengan Negatif 1 Soal nomor 2 3 dikurang Negatif 4 Sama dengan Titik-titik Berarti di sini Positif 3 Kita buat dulu Positif 3 1 1 1 2 2 Selanjutnya 3 di sini Selanjutnya Dikurang Negatif 4 Ini artinya Diambil Yang bertanda Negatif Ada 4 Karena di sini Yang bertanda Negatif Belum ada Kita harus membuat Yang bertanda Negatif 4 Anak-anak Di sini Ibu buat 1 2 3 4 Di sini Karena ini Tambahan Harus kita Beri tanda Positif Agar Pernilai Netral Tambahannya Di sini Ini Kita Tambahkan Dulu Selanjutnya Ini Kalau kita Gabungkan Anak-anak Di sini Ini Pernilai 0 Tambahannya Di sini Juga penilai 0 Tambahannya Tambahan Di sini Juga penilai 0 Selanjutnya Pasangan Yang di sini Juga Penilai 0 Di sini Dikurang Negatif 4 Artinya Diambil Yang bertanda Negatif Jumlahnya 4 Kita ambil Yang bertanda Negatif Jumlahnya 4 Ini kita Ambil Anak-anak Di sini Hasil Agiknya Tinggal 1 2 3 4 5 6 7 Semuanya Bertanda Positif Ibu Beri Tanda Panah Di sini Ada Positifnya Ada 7 1 2 3 4 5 6 7 Ada 7 Bertanda Positif Ini Artinya 3 3 Dikurang Negatif 4 Ini Hasilnya Sama Dengan Positif 7 Soal Nomor 3 Negatif 3 Dikurang 4 Sama Dengan Titik Titik 1 1 1 2 3 3 Selanjutnya Di sini Dikurang 4 Tandanya Tandanya Negatif Dikurang 4 Artinya Diambil Yang bertanda Positif Jumlahnya 4 Karena Di sini Yang bertanda Positif Belum ada Maka Harus kita Tambahkan Yang bertanda Positif Jumlahnya 4 Di sini 1 2 3 4 Agar Bisa Diambil Karena Ini Tadi 4 Ini Tambahan Maka Harus kita Beri Tanda Negatif Baga Netral Di sini Kita Beri Tanda Negatif Ke 4 Selanjutnya Kita Gabungkan Di sini Bernilai 0 Kita Gabungkan Di sini Ini Bernilai 0 Kita Gabungkan Lagi Anak-anak Di sini Ini Bernilai 0 Kita Gabungkan Lagi Anak-anak Di sini Ini Selanjutnya Di sini Bernilai 0 Sekarang Dikurang 4 Artinya Diambil Yang Positif 4 Ini Kita Ambil Yang Bertanda Positif Kita Ambil 4 Hasil Akhirnya Tinggal Yang Bertanda Negatif Ada 1 2 3 4 5 6 7 Akhirnya Putri Di sini Bertanda Negatif Ada 7 1 1 2 3 4 5 6 7 Berarti Negatif 3 Dikurang 4 Sama Dengan Negatif 7 Lanjut Ke soal Ke 4 Negatif 3 Dikurang Negatif 4 Sama Dengan Titik Karena Di sini Negatif 3 Kita Buat Dulu Negatif 3 Anak Di sini 1 2 3 Selanjutnya Diambil Dikurang Negatif 4 Berarti Diambil Yang Bertanda Negatif Ada 4 Yang Bertanda Negatif Di sini Ada 3 Berarti Harus Kita Tambahkan 1 Agar Semuanya Ada 4 Kita Tambah 1 Karena Di sini Tambahan Harus Kita Negerakan Di sini Ditambah Bertanda Positif Kita Negerakan Di sini Hasilnya 0 Kita Negatif Dengan Positif 0 Selanjutnya Dikurang Negatif 4 Artinya Kita Ambil Yang Bertanda Negatif Ini Ke 4 Kita Ambil Hasil Akhirnya Di sini Bukanlah Di sini Tinggal Yang Bertanda Positif Jumlahnya Ada 1 Jadi Negatif 3 Dikurang Negatif 4 Sama Dengan Positif 1 Sekarang Kita Bandingkan Hasil Penjumlahan Dan Pengurangan Yang Sudah Kita Kerjakan Di Atas Pada Penjumlahan 3 Ditambah 4 Sama Dengan 7 Ini Ternyata Hasilnya Sama Dengan Pada Operasi Pengurangan 3 Dikurang Negatif 4 Hasilnya Sama Sama 7 Anak Ibu Linkari Di Hasilnya Sama Sama 7 Ini Artinya 3 Ditambah 4 Ini Sama Dengan 3 Dikurang Negatif 4 Soal Kedua 3 Ditambah Negatif 4 Sama Dengan Negatif 1 Ternyata Hasilnya Sama Dengan Operasi Pengurangan 3 Dikurang 4 Hasilnya Sama Sama Negatif 1 Di Sama Sama Negatif 1 Itu Artinya 3 Ditambah Negatif 4 Sama Dengan 3 Dikurang 4 Lanjut Ke Soal Penjumlahan Yang Ketiga Negatif 3 Ditambah 4 Sama Dengan 1 Hasilnya Sama Dengan Operasi Pengurangan Negatif 3 Dikurang Negatif 4 Hasilnya Sama Sama 1 Disini Ini Artinya Negatif 3 Ditambah 4 Sama Dengan Negatif 3 Dikurang Negatif 4 Soal 4 Negatif 3 Ditambah Negatif 4 Sama Dengan Negatif 7 Ini Nilainya Sama Dengan Negatif 3 Dikurang 4 Disini Hasilnya Sama Negatif 7 Disini Ibu Hubungkan Dengan Tanda Garis Yang Senilai Nama Ini Artinya Negatif 3 Ditambah Negatif 4 Ini Nilainya Sama Negatif 3 Dikurang 4 Dari Percobaan Yang Telah Kalian Lakukan Cocokkan Rumus Dalam Balon Berikut Baik Sekarang Kalau tadi Sudah Dengan Angka Sekarang Dengan Huruf Anak Anak A Ditambah B Ini Hubungkan Dengan Garis Berwarna Hijau Sama Nilainya Dengan A Dikurang Negatif B Selanjutnya Negatif A Dikurang B Ini Sama Nilainya Dengan Hubungkan Dengan Garis Merah Negatif A Ditambah Negatif B Yang Selanjutnya A Dikurang B Ini Sama Nilainya Dengan Ibu Hubungkan Dengan Garis Berwarna Biru Sama Nilainya Dengan A Ditambah Negatif B Dan Yang Terakhir Negatif A Ditambah B Sama Nilainya Dengan Ibu Hubungkan Dengan Garis Berwarna Ungu Sama Nilainya Dengan Negatif A Dikurang Negatif B Baik Ibu Sudah Selesai Membahas Materi Ini Terima Terima kasih Anak-anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima Kasih Terima 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 Terima